Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya Selamat bergabung kembali dalam edisi PHP Adi Online Learning edisi paling terakhir di bulan Maret 2022 ini. Di bulan Maret ini ada tiga topik online learning yang sengaja saya reinvent kembali Karena ini adalah topik yang sangat-sangat populer pada waktu PHP Adi Online Learning ini mulai digelar di dua tahun yang lalu Ada topiknya Om Inung, terus ada topiknya Om Prayudi dan yang paling-paling di paling-paling itu paling banyak itu adalah topiknya Om Irfan Maulana yang akan kita ulang malam hari ini Pada waktu itu kita mengadakannya seala kadarnya, sebisanya kita lah pokoknya Yang penting kita jalan dulu karena waktu itu motifnya hanya untuk ya sekedar mengisilah pandemik yang mungkin akan berlangsung sebentar gitu Eh ternyata berkepanjangan Jadi online learning ini pun berkepanjangan jadi bikinnya So terima kasih untuk Om Irfan Maulana yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini Ini adalah pemateri paling favorit saya juga So kita akan dengarkan topik beliau malam hari ini Dia akan reinvent topik yang sudah pernah dibawakan tapi dengan versi di 2022 Kinerja Web 101 gitu loh edisi 2002 reinvented Beliau sekarang namanya adalah Om Irfan Maulana Beliau sekarang menjadi principal engineering web di Tokopedia Wah karirnya menanjak terus pokoknya Teman-teman kalau mau mencontoh mungkin Om Irfan itu bisa dijadikan panutan Bagaimana kita bisa berkarir sebagai developer, mengembangkan karir untuk terus maju sampai di level ini So senang berbagi juga sebagai informasi juga learning.byphp.id itu juga Om Irfan yang inisiat Jadi memang saya merasa berterima kasih sekali sama Om Irfan yang malam hari ini akan berbagi dengan kita So seperti biasa formatnya dalam 45 menit pertama kita akan presentasi Dan di bagian kedua kita akan ada tanya jawab teman-teman yang sudah bergabung Boleh bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan di Facebook Nanti saya akan bacakan Dan PHP Adi Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Niaga Hoster, Kodopulitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas Dan bulan depan kita akan ketambahan sponsor baru lagi dari T-Labs Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini Semangat terus dan salam sehat untuk setiap CEO-nya dan seluruh staff yang bekerja di sana Kita terus berjuang di tengah pandemik Dan kita going to next level di tahun 2022 ini Semoga kita selalu semangat dan kita terus berjuang So tanpa perlu menunggu waktu lebih lama kita akan mulai Dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Irfan Silakan Bentar ya Layar sudah kelihatan? Om Pet? Yes, perfect Saya tutup Bisa tutup kayak oke Oke, halo? Teman-teman sampai jumpa Eh sampai jumpa Sampai ketemu lagi Setelah sekian lama Jarang bersua di Facebook Teman-teman di Facebook mungkin sudah tidak kenal lagi ya Handlenya sudah hilang dari Facebook Ini topik yang saya pernah bawain Tahun berapa ya sama Om Pet? Awal-awal online learning Mungkin 2001 awal-awal kali ya Saya sudah lupa Diminta untuk re-invent lagi Jadi materinya dibenahi lagi Sepertinya lebih compact ya Mudah-mudahan bisa lebih cepat dibawain hari ini Tapi yang ingin di-share adalah Prinsipalnya ketika kita kerja dengan suatu web Ketika kita coba optimasi performa web Ada beberapa prinsip yang Bisa dipegang Dan bisa diaplikasikan Kemana pun Teknologi kalian berada Jadi misalnya mau pakai React.js Mau pakai jQuery Dan lain-lain Prinsipnya sama Tinggal implementasinya Yang nanti bisa berbeda-beda Di masing-masing teknologi Topiknya kinerja web 101 Karena coba kenalin basic-basicnya aja Sebelum lebih lanjut Saya Irvan Maulana Sekarang principal engineer web platform Di Tokopedia Web platform adalah tim yang ngurusi Webnya Tokopedia Dari yang teman-teman biasa akses Tokopedia.com Seller Seller Tokopedia.com Dan banyak Microsite Serta internal application Di dalam internalnya Tokopedia Semuanya di handle Sama tim web platform Terus ini beberapa Perjalanan karir saya Dari 2013-an Ini di SML Teknologi Ini Semacam kayak IT konsultan gitu Bikin produk Atau proyek untuk Klien Kebanyakan sih Dari telekomunikasi ya Kliennya Terus 2015 Pindah ke e-commerce Ini pertama kalinya Ketemu e-commerce Sampai 2018 Terus 2018-2019 Dbz Terus Dari 2019 Sampai sekarang Masih di Tokopedia Hal yang Mau kita bahas Hari ini Ada 6 poin 5 poin Yang satunya Kesimpulan Yang pertama Kenapa memilih web Kenapa kinerja web Itu penting Terus Gimana ngukurnya Aksi-aksi nyata Apa yang bisa Kita kerjakan Kalau berurusan Dengan kinerja web Terus Prinsip dari pekerjaan ini Seperti apa Terus yang Bagian terakhir Kesimpulannya Kita mulai aja Dari Poin pertama Kenapa memilih web Tentunya ada berbagai alasan Kenapa kita masih Bikin web Sementara Ada application Atau ada Ada web Yang mungkin Gak ditulis dengan tangan Tapi basicnya itu web Jadi gak ada masalah Sama-sama web Jadi Ada beberapa kelebihan Dari web Dibanding Beberapa pesaingnya Yang pertama Gampang dicari Mudah dicari Jadi teman-teman Mungkin gak perlu Ngafalin Tokopedia.com Alamatnya kayak apa Cukup cari Tokopedia Di Mesin pencari Sudah bisa Menemukan Tokopedia itu Apa alamatnya Atau Teman-teman Misalnya lupa Mau nyari PHP ID Online Learning Itu dimana Cari aja PHP ID Online Learning Nanti alamatnya Apa Ketemu Di sana Jadi gampang Ditemukan Terus gampang Dibagikan Kalau teman-teman Sudah ketemu alamatnya Mau bagi ke orang lain Tinggal bagi aja Gak perlu Karena bentuknya link Cuma tautan Dibagi ke orang lain Itu gampang banget Buat dibagiin ke orang lain Gak perlu Nyuruh orang Untuk Masuk ke Aplikasi sesuatu Terus download sesuatu Gak perlu Terus gampang Diakses juga Karena gak perlu Di install tadi Gak perlu Pakai APK Atau Lain-lainnya Jadi cukup Punya browser Which is Hampir semua Device sekarang Ada browsernya Jadi asal punya browser Teman-teman udah bisa Akses web Nah ini Salah satu Unggulannya juga Selalu terbarukan Jadi kalau Misalnya Teman-teman Bikin web Terus ada bug Benerin deploy Hari itu juga Si pengguna Bisa langsung dapat Update-an dari teman-teman Gak perlu nunggu Harus Harus Ada review dulu Dari tim Playstore-nya Atau Appstore-nya Nanti baru bisa Dirilis Jadi Kapanpun kita deploy Hari itu juga Menit itu juga Pengguna bisa langsung Dapat Update-nya Ini tentu Menguntungkan Kalau Teman-teman Cycle development-nya Cepat banget ya Kayak misalnya Sehari bisa deploy Beberapa kali Itu Untung banget Si pengguna Gak usah Install-install Ulang lagi Itu beberapa alasannya Tentu ada Banyak alasan lain Misalnya Accessibility-nya Juga lebih mudah Kalau di web Terus Kenapa kinerja web Itu penting Kita kan hari ini Mau ngobrolin kinerja web Jadi Mesti punya alasan Yang tepat juga Kenapa kita Mau ngobrolin hal ini Jadi ada Bebagai Study kasus Yang dilakukan Sama Beberapa Researcher Di luar sana Yang Mencoba Mencari korelasi Antara kinerja web Dengan Suatu bisnis Yang pertama Soal mempertahankan Pengguna Ini Kayaknya Gak geser ya Ini saya ya Layar saya Layar saya geser gak sih Om Pet Enggak sih Enggak ya Salah share Kayaknya Saya Wait I 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 ini masih di situ ya share kalau di share di fullscreen sih aman kalau sekarang ini kan enggak fullscreen nih jadi ada kelihatan sedikit backgroundnya tapi no problem juga sih boleh juga cuma ya kelihatan aja kalau di fullscreen enggak kelihatan di fullscreen sekarang di mana? kenapa memilih web? kenapa memilih web? iya betul iya kenapa memilih web? berarti saya salah ngeliat kayaknya ini om peter nih apa namanya? ini gambarnya ya yang kuning itu loh iya iya di situ aja oke kenapa kinerja web itu penting ya? yang pertama soal mempertahankan pengguna ada dua study kasus yang pertama dari Pinterest dia ngasih tahu bahwa mengurangi waktu tunggu waktu tunggu ini berarti waktu muat suatu web ya yang dirasakan sebanyak 40% jadi bisa mengurangi waktu tunggu yang dirasakan sama pengguna sebanyak 40% terus meningkatkan traffic dari search engine mereka dan pendaftarannya sebanyak 15% terus dari cook ini semacam kayak startup buat resep-resep itu ya dia bisa mengurangi waktu muat rata-rata 850 milisecond terus meningkatkan konversi 7% meningkatkan boncret 7% dan meningkatkan jumlah halaman persesi 10% jadi intinya adalah situs berkinerja tinggi melibatkan dan mempertahankan pengguna lebih baik daripada situs yang berkinerja lebih rendah kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal study kasusnya di bawahnya ada link ke study-nya jadi teman-teman bisa baca hasil lebih lengkapnya terus selain mempertahankan pengguna ini juga soal meningkatkan konversi dari auto-aniting ketika auto-aniting mengurangi waktu muat hingga setengahnya mereka melihat peningkatan penjualan sebesar 12% hingga 13% terus dari furniture village retailer furniture village mengaudit kecepatan situs mereka dan mengembangkan rencana untuk mengatasi masalah yang mereka temukan yang menghasilkan pengurangan 20% dalam waktu buka halaman dan 10% peningkatan rasio konversi jadi intinya adalah bahwa situs lambat berdampak negatif pada pendapatan dan situs cepat terbukti meningkatkan rasio konversi di bawahnya juga sudah ada link untuk study kasusnya jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut study kasus dari auto-aniting dan furniture village bisa dibaca di link di bawah terus soal pengalaman pengguna dalam hal pengalaman pengguna kecepatan itu penting sebuah studi konsumen menunjukkan bahwa respon stress terhadap penundaan kecepatan cellulat mirip dengan menonton film horror atau memecahkan masalah matematika dan lebih besar daripada menunggu diantrian kasir di toko retail jadi ini ada study kasus dari Erickson yang menunjukkan bahwa beberapa orang itu bisa stress kalau nunggu suatu web dimuat terus yang terakhir soal manusia bahwa situs dan aplikasi berkinerja buruk juga dapat menimbulkan biaya nyata bagi orang-orang yang menggunakannya ini juga masih study yang sama dari Erickson bahwa ketika web teman-teman lambat itu kan berarti ada duit nyata yang sebenarnya dihabiskan sama penggunanya harus mendownload resourcenya internetnya juga harus bayar kalau yang pakai device misalnya pakai prabayar juga harus bayar pakai pulsanya jadi ada duit yang nyata yang harus dibayar sama penggunanya untuk mengakses suatu website jadi semakin buruk berarti kita semakin tidak memperhatikan manusianya terus kalau kita sudah tahu bahwa banyak tadi kasus di luar sana yang menunjukkan bahwa kinerja web itu penting terus gimana cara kita mengukur kinerja web nah ini ada beberapa alat yang umum dipakai sama teman-teman web developer atau pemerhati web untuk mengukur kecepatan web mereka ada alat semacam kayak Lighthouse PageSpeed Insight PageSpeed Insight di belakangnya juga sebenarnya pakai Lighthouse juga ini bikinan dari Google yang Lighthouse ini programmatically jadi teman-teman bisa coding sendiri mau kayak gimana cara ngetesnya nah PageSpeed Insight ini kayak semacam webnya yang udah service teman-teman tinggal masukin URL dan udah pakai udah ada webnya ada EPI-nya juga jadi kalau teman-teman mau pakai EPI-nya juga bisa dari PageSpeed Insight di belakangnya pakai Lighthouse juga tadi terus ini salah satu yang paling populer karena Lighthouse juga sudah tertanam by default di browser Chrome jadi kalau teman-teman pakai Chrome dibuka di tab developer tools-nya itu udah ada Lighthouse juga jadi biasanya buat orang-orang yang gak mau pakai terparti service lagi gak mau mengunjungi website A atau B ya mereka tinggal buka developer tools terus tes pakai Lighthouse bawaan di browser Chrome makanya traksinya juga cukup tinggi banyak orang yang pakai terus ada webpage test GTmetrix SideSpeed I.O ini juga layanan terparti webpage test mungkin teman-teman tahu ya ini salah satu yang paling populer juga dan salah satu yang paling lama webpage test juga ada IPI-nya teman-teman bisa pakai juga kalau pengen bikin custom buat ini ya buat dapetin hasilnya GTmetrix SideSpeed I.O juga SideSpeed I.O ini bisa dipasang di on-premise juga sepertinya kalau saya gak salah karena bentuknya docker-based gitu jadi bisa dipasang kalau teman-teman pengen pasang itu di on-premise terus selain tool-tools itu juga ada tools yang bisa buat bisa buat mengumpulkan data nyata atau kita biasa sebutnya data lapangan jadi data dari pengguna nyata yang akses website teman-teman bedanya kalau yang Lighthouse PageSpeed Insight atau webpage test GTmetrix atau SideSpeed I.O itu kan mereka punya lingkungan yang sudah di-style atau kita biasa sebutnya data data lab jadi mesinnya diatur kecepatan throttlingnya diatur sehingga punya lingkungan yang terkendali jadi hasilnya bisa lebih terkendali nah kalau kayak Google Analytics New Relic Impulse atau Boomerangnya Akamai Reagan atau AppDynamics ini biasanya orang nyebutnya Real User Measurement RUM jadi ini benar-benar ngumpulin data dari website yang lagi nyala jadi kalau misalnya teman-teman ngunjungi ke suatu website katakanlah Tokopedia atau website lain itu ketika teman-teman meload halaman itu itu data-data soal performanya juga dikirim ke berbagai service yang misalnya dipakai sama website tersebut nah itu mereka bisa ngumpulin data data aktual dari dari penggunanya nah sebaiknya sih kalau teman-teman memang fokus ke ke performance ke kinerja web itu sebaiknya punya data historis jadi bisa dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu jadi gak ngetes sekali terus oh hasilnya misalnya dapat 70 yaudah kalau bisa datanya juga disimpan di suatu tempat entah static file ditaruh di mana jadi bisa dibandingin antara satu waktu ke waktu yang lain jadi kelihatan bahwa oh ternyata web performance kita itu dalam tren yang baik naik gitu meskipun dikit-dikit misalnya naik 1, 2, 3 gitu tapi trennya naik atau karena kita selalu nambahin fitur ke dalam website kita gak sadar bahwa ternyata oh ternyata ketika kita tambahin fitur skornya itu turun kita gak tahu bahwa dia turun karena kita gak punya data historisnya nah itu sebaiknya punya data historisnya biar membantu kita dalam mengambil keputusan nah masuk ke aksi yang bisa dikerjakan ini beberapa kumpulan aksi nyata yang teman-teman bisa kerjakan ya baik spesifik maupun secara umum buat meningkatkan web performance yang pertama mempercepat request response ini berarti ada beberapa item yang bisa teman-teman kerjakan di bagian sini mempercepat request response yang pertama ini biasanya lebih banyak ngurusin ke infrastruktur atau backendnya ya karena web performance kan sebenarnya dimulai dari infrastruktur dan backendnya dulu jadi sebelum ngomongin ke bagian depan sebenarnya bagian belakangnya juga mesti diurusin karena kinerja web atau web performance itu kan end-to-end ya dari ujung ke ujung setiap bagian bisa mempengaruhi memperlambat atau mempercepat kecepatan web pada akhirnya jadi yang pertama servernya mesti mumpuni jadi rada susah kita optimize bagian depan kalau servernya aja sudah gak mumpuni misalnya servernya terlalu lambat speknya terlalu rendah jadi apalagi kalau diakses rame-rame gitu ya misalnya 100 request per detik gitu ya itu nanti makin lambat kan biasanya karena bagian backendnya juga makin lambat nah kalau servernya gak mumpuni ya rada susah ditolong jadi mulai dari servernya terus Edge atau CDN yang tujuannya mendekatkan servernya ke pengguna jadi kalau kayak CDN atau Edge kan dia bisa punya banyak server di berbagai tempat yang terpisah nanti si Edge atau CDN-nya bisa menentukan oh pengguna ini datang dari Indonesia berarti di-serve dari server yang dekat dari Indonesia misalnya dari Singapura atau dari mana itu bisa mempercepat request-respon tadi terus cache pastinya jadi set HTTP header yang tepat kalau memang apa namanya kontennya tidak sering berubah mungkin perlu di-set rada gede itunya HTTP header untuk apa ya Max Edge atau Max Edge tauku ya atau kita bisa set kayak semacam E-Tag juga E-Tag tuh kayak version yang gitu di-responnya jadi kalau responnya masih punya E-Tag yang sama dia gak akan gak akan ngambil detail dari request-nya lagi jadi cukup request yang sebelumnya aja yang di-serve terus kurangi waktu proses di server jadi kalau teman-teman misalnya pakai server-side server-side render gitu ya entah PHP entah lain-lainnya nah kurangi processing di server misalnya harus query ke database atau apapun hal-hal yang dilakukan di server itu dikurangi kalau bisa jadi request-nya bisa secepatnya dikasihin ke user terus kurangi request yang waterfall jadi request yang harus nungguin request lainnya selesai nah itu itu harus dikurangi terus di infrastructure mungkin ada HTTP 2 yang mana bisa membantu soal waterfall request jadi kalau ada beberapa request yang memang bisa diparalel sama si HTTP 2 ini bisa diparalel dan asinkron jadi nggak usah tunggu-tungguan antara satu request dengan request lainnya jadi intinya adalah bahwa perbaikan kinerja web itu dimulai dari bagian belakang jadi nggak usah ubak-ubak bagian depannya dulu kalau bagian belakangnya belum dibenerin jadi mulai dari bagian belakang dulu terus memampatkan sumber daya memampatkan atau bahasa ini kompres yang pertama gunakan pemampatan yang udah default biasanya nempel sama web servernya misalnya kayak Apache atau Engine X atau web server lainnya gunakan kayak Gzip atau yang terbaru Broadly bisa lebih lebih bagus kompresinya dibanding Gzip jadi kalau memang support Broadly pakai Broadly kalau support Gzip tapi jangan kirim mentah-mentah ke pengguna terus kalau teman-teman bisa handle sumber daya staticnya misalnya javascript CSS atau bahkan HTML kalau bisa diminify dibuang spasi-spasi yang nggak perlu terus kalau di javascript dioptimize juga selain diminify jadi dead code elimination jadi hal-hal yang nggak perlu dibuang terus nama-nama variable yang yang scooping itu bisa diganti misalnya kayak variable bukan yang global yang di dalam itu bisa diganti pakai A, B, C nah itu biasanya udah ada tools untuk automate proses minify dan optimize dari CSS ataupun CSS HTML juga ada sih tapi memang HTML banyak yang nggak minify HTML karena diproses di server jadi proses minify-nya biasanya nggak terlalu optimal kalau HTML tapi ya make sense juga karena memang prosesnya di server dan kalau di manual di compress lagi mungkin di minify lagi mungkin malah makan makan resource jadi ya udah kirim aja terus kurangi penggunaan static text jadi kalau ada banyak text-text terutama kalau teman-teman misalnya pakai framework atau apa static text ini salah satu salah satu hal yang tidak bisa dioptimize sama tools jadi mau pakai webpack mau pakai rollup apapun itu static text nggak bakal bisa diapa-apain sama build tool-nya jadi kalau banyak static text kalau bisa digabung-gabung jadi bisa dipakai ulang itu akan membantu optimize dari si tools-nya terus karena ngomongin sumber daya biasanya apalagi kayak e-commerce salah satu sumber daya yang banyak banget di sana-sini di website-nya itu gambar jadi pastikan gambarnya di compress dengan baik kurangi kualitasnya sesuaikan ukurannya jadi kalau kualitasnya terlalu tajam juga mungkin nggak make sense untuk untuk satu website karena website biasanya tidak tidak perlu gambar yang terlalu tajam apalagi kalau cuma misalnya kayak halaman kategori atau halaman discovery itu biasanya tidak perlu gambar yang terlalu tajam kecuali halaman produk detail mungkin ada gambar-gambar yang perlu dinaikin kualitasnya jadi intinya adalah pastikan sumber dayanya sumber daya yang digunakan yang mau dikirimkan ke pengguna ini sudah optimal sudah dioptimasi sedemikian rupa ini soal memampatkan sumber daya berikutnya soal memperkecil sumber daya jadi kalau sudah di kompres pastikan juga diperkecil juga yang pertama buang kode duplikasi dan kode yang tidak dibutuhkan mungkin ini juga bisa dibantu sama tooling karena ada beberapa tooling yang sudah bisa mendeteksi bahwa ada kode-kode yang tidak dibutuhkan di production hal-hal itu bisa dibuang ketika proses build atau proses transpile atau compile terus kode-kode yang duplikasi disatuin itu bisa membantu hasil akhirnya terus perhatikan penambahan kode penggunaan penggunaan pustaka dari pihak lain terus mungkin harus cari alternatif pembanding misalnya kalian punya kalian nemu satu pustaka mungkin perlu cari alternatif dari pustaka tersebut terus yang pasti ukur sebelum dipakai jadi gak sekonyong-konyong nemu pustaka A langsung dipakai tanpa kita tahu bahwa pustaka A punya size segini yang akan berdampak pada website kita seperti apa terus yang pasti evaluasi setelah digunakan karena kadang-kadang ukuran awal yang teman-teman bisa cek di awal misalnya pakai badelphobia atau lain-lainnya itu kadang gak merefleks hasil akhir ketika digunakan karena biasanya dibundlephobia misalnya dia udah tree-shaking ternyata pas dipakai tree-shakingnya gak jalan nah hal-hal begitu perlu dicek juga ketika sudah jadi aplikasinya misalnya sudah dibundle kita ukur bundle size-nya itu optimal atau enggak terus misalnya ketika sudah di-deliver ke web-nya sendiri kita cek network request-nya tentu saja apakah ukurannya masih make sense gak buat buat kita terus seperti tadi kita obrolin di depan gambar adalah hal yang kritikal jadi gunakan tipe gambar yang optimal ekstensinya yang optimal jadi kalau misalnya teman-teman masih pakai JPEG atau PNG mungkin perlu tahu bahwa ada beberapa browser yang sudah support ekstensi yang lebih modern semacam WP atau AFIF jadi nanti kalau browsernya memang support WP atau AFIF kita sediakan yang versi WP atau AFIF-nya untungnya semacam tag misalnya kayak picture itu sudah bisa support fallback jadi kita bisa set sourcenya beberapa tipe jadi kita kasih WP-nya kita kasih JPEG-nya atau PNG-nya nanti browsernya akan menentukan yang WP atau yang PNG yang akan dimuat jadi intinya adalah bahwa semakin kecil sumber daya yang harus dimuat akan lebih baik buat sebuah web terus kurangi jumlah permintaannya jadi gabungkan yang memang bisa digabungkan kalau daripada request kecil-kecil dan mungkin waterfall jadinya mungkin itu perlu digabung terus gunakan cara muat yang kalau bisa tidak saling tunggu jadi bisa bisa jalan barengan kalau memang bisa jalan barengan tapi memang kalau yang tidak terhindarkan mau gimana tapi prinsipnya kita dahulukan bahwa suatu sumber daya kalau bisa dimuat dengan asinkronus tidak saling tunggu terus tadi gabungkan misalnya kalau zaman dulu kita kenal ada pakai sprite jadi kita load satu gambar nanti kita slice-slice sendiri di bagian depan itu mungkin cukup berguna tapi praktiknya sebenarnya sekarang sudah jarang dilakukan pakai sprite sekarang teman-teman lebih senang pakai SVG atau PNG langsung terus evaluasi penggunaan vendor analitik atau tracker jadi kalau teman-teman websitenya punya banyak tracker atau analitik mungkin perlu dievaluasi lagi apakah suatu analitik tersebut memang dibutuhkan terus dampaknya apa ke suatu website terus benar-benar harus dipasang di bagian atas atau enggak atau bisa ditunda enggak pengirimannya karena banyak analitik bentuknya kayak snippet terus dipasang di head terus maunya di head paling atas yang begitu yang suka nge-blocking halamannya jadi dievaluasi lagi penggunaan vendor analitiknya terus mungkin perlu pindahin CSS-nya dari yang eksternal ke internal atau bahkan inline CSS untuk komponen-komponen yang kritis komponen yang kritis itu komponen yang akan terlihat pertama kali ketika pengguna datang ke halaman kalian jadi kalau misalnya Tokopedia mungkin ada bagian karusel dan bagian kategori yang kecil-kecil ikon-ikon kecil nah itu adalah bagian kritis dari webnya Tokopedia jadi bagian tersebut kalau bisa jangan jangan ditunda-tunda datangnya makanya dengan pakai internal CSS atau inline CSS berarti kan kodenya akan langsung nempel di HTML-nya jadi begitu HTML-nya datang CSS-nya udah langsung ada di situ itu juga biasanya menghindari ada flashing di website-nya jadi kalau misalnya CSS-nya belum dimuatkan sempat muncul putih-putih biasanya kayak flash nah itu kalau pakai internal CSS atau inline CSS biasanya bisa dihindarin tapi jangan semuanya terus dipindahin ke internal CSS atau ke inline CSS karena kalau yang gak perlu-perlu banget ditaruh di internal CSS atau inline CSS ya sama aja bodong terus di case permintaannya kalau memang permintanya sama dengan sebelumnya tentunya teman-teman udah sering praktiknya udah sering ngerjain ya misalnya kayak gambar atau CSS atau JS kan static jadi biasanya teman-teman taruh di S3 terus di case di depan jadi karena sama-sama terus yaudah di case gede-gedean aja lama misalnya satu tahun karena praktiknya kan banyak 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 framework sekarang yang tiap kali compile dia sudah bisa generate hash juga generate hash berdasarkan konten filenya jadi kalau selama konten filenya gak berubah dia akan generate hash yang sama berarti ketika dimuat lagi di deploy ya sebenarnya dia gak akan ganti apa-apa karena hashnya akan sama jadi si pengguna gak perlu download lagi si static-static file ini jadi kalau bisa di case bahkan HTML kalau memang bisa di case silahkan di case karena semakin baik kalau bisa di case semakin problemnya seringnya validitas dari kontennya jadi 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 bermasalah kalau HTMLnya yang di case jadi seringnya HTMLnya gak di case jadi intinya adalah bahwa semakin sedikit jumlah permintaannya semakin sedikit jumlah permintaannya akan lebih baik jadi kalau bisa dikurangin jumlahnya jadi kalau yang tadinya 10 kalau bisa ketika pertama kali dimuat jangan 10 lah 5 gitu misalnya berikutnya adalah kirim hanya yang dibutuhkan aja jadi kalau di praktikalnya di framework itu biasanya ada namanya code splitting code splitting itu dipecah-pecah kodenya yang tadinya kode gede misalnya 1 mega dipecah-pecah jadi kecil-kecil nah tapi pecah-pecah juga berarti kan yang tadinya request 1 jadi request 5 makanya ada yang namanya selain code splitting ada lazy load makanya biasanya code splitting itu bersandingan sama lazy load setelah dipecah diprioritasin dilihat lagi oh ternyata sumber daya A yang tadi sumber daya 1 jadi 5 dicek lagi oh bahwa 1 2 ternyata nggak dibutuhkan di awal jadi dibutuhkan ketika use pengguna itu ngeklik suatu button nah yang begitu bisa ditunda jadi sumber dayanya dikeluarin dari yang utama terus baru dimuat ketika pengguna ngeklik suatu button tersebut jadi muatnya saat dibutuhkan aja jadi tadi code splitting lazy load terus dimuat saat dibutuhkan terus cukup muat bagian yang terlihat pertama kali saja jadi yang misalnya kayak Tokopedia berarti bagian atasnya itu yang perlu dikirim pertama kali nah sisanya bagian bawah-bawahnya mungkin bisa ditunda misalnya e-commerce biasanya kan ada banyak rekomendasi kalau kalian scroll itu kan banyak rekomendasi rekomendasi itu yang ada di bawah itu nggak perlu dikirim pertama kali jadi kalau kalian pakai SSR berarti bagian-bagian tersebut bukan bagian yang kritis harus di SSR bagian tersebut bisa jalan di client site aja jadi ketika user scroll bagian tersebut baru di baru di request jadi muat bagian yang terlihat pertama kali saja sisanya ditunda terus pastikan tidak ada sumber daya yang halaman lain yang punyanya halaman lain jadi kalau misalnya ada halaman homepage dan halaman produk detail misalnya ya kalau di e-commerce pastikan bahwa halaman homepage itu tidak memuat sumber dayanya produk detail misalnya di produk detail kan ada banyak gambar-gambar yang gede nah gambar yang gede itu cukup dimuat di halaman produk detail jangan dimuat di halaman homepage atau yang bagian sulit biasanya kodenya ya javascriptnya misalnya atau CSSnya nah CSSnya halaman produk detail mungkin tidak perlu dimuat di halaman home karena gak ada kebutuhannya gitu atau javascript javascript fungsi-fungsinya produk detail pastikan dia ada di sumber daya yang terpisah dari sumber dayanya homepage itu sendiri terus soal gambar sesuaikan dimensi gambarnya jadi gambar kan ada penampungnya ya misalnya atau kita sebutnya whoreper atau kontenernya jadi sesuaikan ukuran gambar dengan kontenernya misalnya kontenernya maksimal cuma bisa 300 nah kita gak usah kirim gambar yang sampai 1000 1000 piksel gitu karena buat apa juga karena whorepernya juga cuma 300 gitu jadi kalau memang lebar dan tingginya cuma 300 kita kirim 400 atau 500 masih maksudnya mungkin lah tapi 500 juga hampir double jadi at least menurutku di atasnya sedikit gak apa-apa sih jadi dilihat penampangnya atau whorepernya nanti kita sesuaikan dimensinya dimensi itu berarti height widthnya atau piksel-pikselnya terus kalau memang responsif berarti teman-teman harus sediakan beberapa ukuran jadi misalnya websitenya responsif dan whorepernya responsif gak cuma static misalnya 300 piksel tapi dia bisa dilebarin nanti jadi 1000 dilebarin bisa lebih lebar lagi caranya gambarnya sediakan dalam berbagai ukuran nanti browsernya yang akan menentukan ketika misalnya whorepernya kecil image mana yang harus dimuat itu browsernya bisa melakukan hal itu jadi kita sediakan kontennya dalam berbagai variasi terus adaptasikan adaptasikan ini bisa juga itu ya soal tadi apa namanya resolusinya bisa disesuai dengan penampangnya tadi kan kita bisa setelah sediakan berbagai ukuran kita bisa pakai tektek yang memang support multiple multiple version misalnya kayak IMG itu sekarang bisa SRC-nya source set pakainya namanya terus atau pakai tech picture itu juga bisa multiple source jadi setelah disesuaikan dimensinya sediakan ukuran juga diadaptasikan cara pengirimannya jadi intinya adalah pastikan sumber daya yang dikirim itu sudah tepat guna sesuai dengan kebutuhan pengguna jadi tidak sia-sia terus atur prioritasnya jadi bagian teratas bagian teratas dari web yang kelihatan pertama kali itu harus didahulukan gunakan preload untuk memaksa prioritasnya bisa lebih tinggi jadi misalnya ada gambar yang benar-benar kelihatan di bagian tengah atas itu kan berarti gambarnya kritis banget karena gambarnya mengambil porsi yang cukup lebar di website tersebut berarti kalau bisa gambarnya bahkan datang bersamaan dengan HTML caranya bagaimana pakai preload atau preload bisa pakai link preload atau bisa preload di header responnya jadi kalau responnya ada preload suatu link nanti ketika request HTML si web si browsernya juga tahu bahwa harus ada request yang dipanggil bersamaan atau di bawah prioritas tertingginya jadi preload itu buat naikin prioritas dari suatu request terus bagian yang di bawah dan kemungkinan besar akan dikunjungi tapi nanti mungkin bisa di prefetch prefetch ini boleh di load tapi nanti nggak usah blocking bagian-bagian yang kritis jadi biarkan bagian yang kritis di load dulu sampai selesai nanti setelah itu selesai bagian yang additional atau yang tambahan itu baru di load itu namanya prefetch jadi diturunin prioritasnya kalau yang preload itu dinaikin prioritasnya kalau yang prefetch itu diturunin prioritasnya jadi intinya adalah bahwa sumber daya yang kritis memang harus didahulukan sisanya mungkin bisa ditunda itu ada linknya juga di bagian bawah slide-nya nanti teman-teman bisa kunjungi kalau memang pengen baca lagi soal cara mengatur prioritas di suatu web berikutnya adalah adaptasi dengan pengguna jadi teman-teman mesti pahami kemampuan device-nya kondisi memorinya kondisi baterai kondisi jaringan dan dukungan fitur dari kemampuan teman-teman baca berbagai kondisi itu sesuaikan sumber daya yang teman-teman punya yang akan dikirim jadi tidak serta-merta semua pengguna itu dapat sumber daya yang sama misalnya device-device yang high-end yang bagus-bagus mungkin mereka bisa memuat gambar yang lebih tajam ketika teman-teman bisa tahu bahwa ternyata device-nya ini high-end itu teman-teman bisa dengan percaya diri kirim gambar dengan ukuran yang lebih besar dan lebih tajam secara kualitas tapi kalau teman-teman tahu kondisinya ada di 3G atau spesifikasi handphone-nya tidak begitu bagus kondisi baterainya juga kurang-kurangi gambarnya bahkan beberapa gambar bisa dihilangkan pakai ALT saja tapi gambar-gambar yang mungkin perlu tetap dilihat dikurangi ukurannya itu bisa disesuaikan dengan kondisi penggunanya terus buang polyfill atau shim yang tidak dibutuhkan pada peramban modern karena peramban modern sekarang sebenarnya sudah support banyak fitur misalnya Google Chrome yang terbaru mungkin sudah support pakai cons tapi banyak kode-kode teman-teman yang masih ngirimnya pakai far bisa jadi yang begitu-begitu bisa dibuang-buang polyfill atau misalnya pakai fetch fetch itu kan sudah natif dari peramban tapi banyak yang masih masang polyfill karena masih ragu apakah si perambannya ini support fetch atau enggak jadi pisahin antara yang untuk peramban modern dan peramban yang rada lama versinya dan enggak support beberapa fitur jadi kalau bikin polyfill pastikan bahwa polyfill memang membaca dukungan fiturnya bisa bedakan sumber dayanya berdasarkan jenis dan versi perambannya juga kalau memang teman-teman enggak bisa baca berdasarkan fiturnya jadi kayak set up semacam browser list set up aja versi-versi mana yang mau disupport secara modern versi mana yang dianggap sebagai legacy utamakan pakai fitur-fitur yang bawaan dari browser misalnya kayak fetch API atau URL API atau apapun API yang tersedia di browser kalau bisa dipakai karena itu berarti kita akan mengurangi custom-custom code atau polyfill-polyfill yang enggak diperlukan sebelum teman-teman coba pakai library-library tambahan misalnya lazy load itu teman-teman pakai library untuk lazy load padahal sebenarnya mungkin pakai native dari web API-nya pun sudah ada misalnya pakai intersection observer-nya sudah ada jadi tinggal bikin wrapper di atasnya dikit jadi intinya adalah bahwa pahami kondisi pengguna terus sesuaikan cara pengirimannya ada artikelnya juga dari Ade Osmani soal adaptive loading ini teman-teman bisa baca lebih detailnya itu saja kayaknya baca selengkapnya terus kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut soal kinerja web atau performance web cara optimasi website itu bisa baca di web.dev slash fast ada di sana terus prinsip pekerjaannya jadi prinsip-prinsip utama yang teman-teman mesti ketahui ketika ingin bergeluk dengan pekerjaan optimasi web atau optimasi kecepatan web yang pertama adalah kolaborasi jadi kayak tadi kita kan udah lihat bahwa kinerja web itu dimulai dari belakang sampai depan bagian belakang seringnya kan gak bisa disentuh sama teman-teman kalau memang pekerjaannya sebagai front-end jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah kolaborasi sama teman-teman yang ada di backend atau bahkan di infrastructure untuk support si web performance ini jadi bahwa web performance adalah bukan tanggung jawab dari satu orang atau satu tim tapi tanggung jawab bersama jadi awarenessnya harus dipegang bareng-bareng satu organisasi jadi nanti jalannya bisa bareng-bareng terus bertahap jadi jangan jangan tiba-tiba pengen oh harus 100 harus 90 gak begitu jadi realistis aja kalau memang 50 ya naikin aja ke 51 52 bertahap aja dan biasanya targetnya juga gak perlu yang muluk-muluk amat disesuaikan aja dengan kondisi sekarang yang paling make sense itu angka berapa buat kita jadi gak orang kerjanya juga gak gila-gilaan untuk mencari web performance terus berkelanjutan pastinya karena web performance itu kan soal culture jadi kalaupun kita udah optimize suatu website pasti kita kan akan nambahin fitur atau nambahin fitur-fitur barulah di websitenya nambah kode baru nah seiring berjalannya waktu itu pasti akan turun lagi sih yang sudah kita optimize tadi nah makanya proses optimasi web itu mestinya berkelanjutan jadi memang terus-terusan harus dicek terus-terusan harus di measure terus-terusan dicari lagi hal apa yang bisa di optimize jadi jangan cepat puas terus data yang utama jadi berada susah kalau kita tembak-tembakan bahwa kita sudah implementasi semua hal tapi pada akhirnya skornya memang gak memuaskan jadi kuncinya tetap collect data-datanya jadi kalau bisa di awal tadi kan punya historical data jadi kita bisa ambil decision bahwa oh kita ada di jalur yang benar oh kita ada di jalur yang salah jadi bisa cepat switch ke tempat yang benar kesimpulan sampai di akhir jadi web tentu seperti kita bahas di depan memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri gak berarti teman-teman harus bikin web dan gak bikin apps karena apps juga punya kelebihannya yang gak bisa dikejar sama web jadi kayak masing-masing platform memang sudah ada bagiannya masing-masing web pun begitu ada keunggulan dan kelemahannya sendiri nah terus di web prinsipnya adalah bahwa lebih kecil lebih baik lebih sedikit lebih baik sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengguna jadi kalau yang misalnya requestnya bisa satu daripada dua ya mending satu atau requestnya ternyata bisa diperkecil daripada yang tadinya gede ya diperkecil karena itu akan lebih baik gak usah gak usah ditanya lagi karena itu ada prinsipnya terus tadi diperlukan kerjasama kerja bersama bertahap berkelanjutan dan mengutamakan data pada saat mengerjakan perbaikan kinerja web gitu ya jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jadi gak gak gila-gilaan ketika ngerjain web performance itu aja dari saya slide-nya bisa didapetin di speakerdeck.com slash masipan disana ada slide-slide yang biasa saya pakai buat presentasi gitu jadi kalau mau lihat slide-nya terus link-link tadi gak sempat lihat bisa dilihat disana atau nonton-nonton rekaman ulangannya aja ada di Youtube-nya Om Peter dan di Facebook-nya PHP ID gitu itu aja dari saya terima kasih silahkan bertanya wonderful teman-teman cakep banget waktunya juga pas banget ternyata setelah saya cek-cek yang nonton hari ini itu para senior-senior semua nih waduh berbahaya ini kalau saya scan ini ada Om Muhammad Kinanjar ada Om Sastra ada Om Hanif terus Rizky Putradana Om Omes Om Omes Om Muhammad Rizal semantap lah terima kasih teman-teman yang terus mengikuti program ini saya menantikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar untuk disampaikan ke bagian kedua kita nanti bersama dengan Om Irfan ditanya jawab tapi sambil menanti pertanyaan teman-teman ada beberapa pesannya akan lewat so Om Irfan boleh istirahat turun minum sebentar siap PHP AD Online Learning tersenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Oster opa bisa aja waduts nanti ya bo opa jangan panik itu waduts klien banyak mau bikin mimpi terganggu klang hosting bisa wujudin semua kemauan klienmu tanpa nyita waktu kalau mau ngurus website klien sampai ambayan mending buat quality time ngurus website klien jadi hemat waktu dengan si panel loh kok diem aja buruan pindah ke cloud hosting Niaga Oster resource maksimal performa handal dan dari Sandit Sandit adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia Sandit memproses pembayaran membantu marketplace menyederhanakan pembayaran mengirimkan pembayaran dan pinjaman mendeteksi penipuan dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial melayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang memudahkan proses dan dari Kiskas Kiskas merupakan platform pencakapan multi channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real time dengan konsumen dalam jumlah masif Kiskas juga merupakan partner resmi dari Whatsapp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan Whatsapp untuk kebutuhan bisnis mereka telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara di dunia dengan multi channel chat Kiskas bisnis dapat mengelola pesan dari Whatsapp Instagram lain FB Messenger dan seluruh lainnya dalam satu dash mode dan mengintegrasikannya dengan chatbot CRM dan berbagai tools bisnis lainnya dari Kodepolitan Kodepolitan sebagai platform belajar pemograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi mudah belajar dan berlatih pemograman agar kompetitif di era industri 4.0 dan dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia dan terakhir dari rumah komunitas sebagai plopper merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas dan tanpa minimum warna wonderful oke dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih cuman mana nih yang pada nanya nih ada yang mau nanya kan nih wah ini ada sinir-sinir nih gak ada yang nanya nih mungkin dari saya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sudah ada dari Ahmad Badawi mungkin Om Irfan mungkin bisa update gak dari dua tahun dari sejak online learning topik ini dibawakan dua tahun yang lalu ada gak perkembangan signifikan dari teknologi web yang mungkin bisa jadi update buat teman-teman alat ukurnya juga banyak yang berubah banyak update kayak Lighthouse itu sekarang udah support record user flow jadi kalau user melakukan aksi itu udah bisa diukur sekarang dari perpindahan-perpindahan itu terus kayak CLS CLS itu cumulative layout shift jadi bagaimana suatu layout itu geser-geser ketika halamannya dimuat jadi misalnya yang sering jadi penyebabnya image karena image kan lama ya dimuat jadi layoutnya tadinya misalnya di atas terus begitu dimuat baru geser ke bawah yang begitu dianggap sama alat-alat pengukur itu sebagai hal yang tidak baik terhadap user experience dulu itu kita menganggap bahwa CLS hanya ketika halaman itu dimuat itu CLS yang akan diukur tapi ternyata sama si alat-alat pengukur itu termasuk lighthouse itu aksi pengguna juga diukur jadi ketika user scroll misalnya ada image-image yang nanti loncat-loncatan itu juga ternyata akan mempengaruhi nilai akhir dari CLS kita jadi kalau teman-teman memantau CLS lewat data nyata tadi real user measurement misalnya kayak teman-teman lihat di Google Analytics atau search console kan sekarang ada web vital nah itu skor yang ada di situ adalah skor akumulasi dari berbagai macam tadi termasuk ketika user scroll-scroll jadi rada salah persepsinya kalau kayak dulu kita cuma mikirin bahwa web performa itu cuma mengenai ketika user pertama kali datang ternyata bahwa web performa juga mengenai experience ketika si pengguna ada di website tersebut terus kayaknya tahun kemarin kita juga kena kasus nyata di Tokopedia itu bahwa halaman Tokopedia di banyak halaman di Safari itu bengong halamannya bengong gak bisa di-scroll dan itu gak pernah ter-capture sama kita karena secara performa web sebenarnya cukup bagus tapi ternyata ada kayak semacam animasi atau pekerjaan yang jalan terus-terusan tanpa pengguna ngapa-ngapain jadi kalau kayak Om Peter masuk ke Tokopedia gak ngapa-ngapain di-diamin aja CPU-nya naik terus konstan makin lama makin naik nah di suatu titik udah bengong udah gak bisa di-scroll lagi nah itu kan gak pernah jadi jadi gak pernah jadi fokus kita karena kita gak pernah menyadari bahwa kayak animasi-animasi kecil dalam jumlah yang banyak dan terus-terusan itu bisa membunuh webnya nah itu itu gak gak ke-capture sih jadi bahwa sekarang kita lebih-lebih perhatian dengan hal-hal kecil jadi gak cuma ngurus yang kayak CSS-nya mesti lebih kecil JS-nya lebih kecil HTML-nya lebih kecil kita perhatikan kayak misalnya ketika karusel geser karusel kan geser mau gak mau ya karena memang secara requirement memang karusel harus geser tapi kan gesernya misalnya satu detik sekali nah kita lihat ketika geser itu sebenarnya yang di-render ulang sama si browser itu bagian karuselnya aja sampai ke bawah-bawah nah kalau sampai ke bawah-bawah itu pasti CPU-nya tinggi karena pada sebenarnya kan yang harus berubah karuselnya aja ya karuselnya aja yang geser tapi kalau kita bikin karusel yang gak benar misalnya kayak segampang gak ada apa stacking konteksnya bikin-bikin tumpukannya itu salah ya jadi tumpukannya ada di bawah terus dia digeser bagian atasnya kan jadi ikut kayak ikut kegeser gitu jadi sama browser dianggap oh ini bagian bawahnya digeser nih jadi bagian atasnya harus gue render ulang juga dong sampai bawah-bawah tuh bisa kayak gitu nah yang begitu ternyata bisa naikin CPU-nya dan itu seringkali gak capture sama tools-tools yang buat kita ngukur itu jadi memang ada beberapa metrik yang tidak dikumpulkan sama alat-alat tersebut tapi menurut saya pribadi sih itu bagian dari web performance ya meskipun gak sekarang masih rada susah cara ngukurnya gitu ya I mean kayak yang CPU usage aja kita di Tokopedia belum punya automatic tool buat ngukur si CPU usage-nya karena kayak reproducenya aja kayak kita harus kunjungi halamannya terus kita demin beberapa menit reproducenya aja susah gitu jadi memang sekarang sih kita harus mau gak mau ya karena kita udah ketemu masalahnya jadi nambah step misalnya yang tadinya kita cuma ngukur web performance sekarang kita kayak ngukur CPU usage-nya masih bagus gak ketika didiemin beberapa saat kita gak ngapa-ngapain ya kalau ngapa-ngapain mungkin wajar ya karena kita ngapa-ngapain jadi ada aksi yang dilakukan tapi kalau gak diapapain terus CPU-nya konstan naik itu kan jadi pertanyaan dan penyebabnya lucu-lucu kayak misalnya countdown countdown itu kan jalan ya countdown kayak di e-commerce kan sering ada flash-flash gitu ya angka jalan nah ternyata beberapa orang bikinnya salah jadi si countdown-nya itu yang gerak detiknya tapi satu komponen produk rekomendasinya itu flash-flashnya dirender semua gak render secara javascript gitu ya kalau render javascript kan kayak flashing lagi ya itu kayak cuma render browser-nya tapi proses render browser itu makan CPU usage yang cukup tinggi sih jadi kalau hal itu terus-terusan dilakukan dalam konstan gitu ya konstan dilakukan ya masalah itu bisa jadi mengganggu juga untuk certain user yang wah ini kok begini tinggalin jadi begini dalam dalam jumlah tertentu mungkin gak kerasa tapi ketika sampai pada scale tertentu hal-hal kecil itu jadi jadi problem besar sih oke kita akan bahas pertanyaan dari penonton malam hari ini dari Ahmad Badawi malam Om Irfan dan Om Peter saya ingin bertanya seperti apa contoh tools untuk buang kode duplikasi buang kode duplikasi itu sebenarnya sekarang udah kayak jadi apa ya upacara yang tidak perlu diketahui sama front-line developer tapi buat saya mungkin yang belajar netjemen dulu tau prosesnya kenapa sampai sekarang tapi buat teman-teman yang belajar sekarang mungkin gak perlu tau itu karena hampir semua tools itu sudah melakukan hal itu automatically kita tanpa tau jadi kayak automatically begitu kerjanya tapi kan secara prinsip kita mesti tau sebenarnya yang dilakukan si tools sebenarnya ngapain kok gue pake misalnya kayak sekarang ada istilahnya apa ya dulu tuh aglify namanya kalau sekarang mungkin orang banyak pake namanya terser nah itu kan orang taunya oh dia minify html minify js nah tapi minify itu apa sebenarnya minify itu salah satunya buang kode-kode yang deadcode deadcode itu memang gak pernah masuk ke situ atau selalu gak pernah masuk ke situ misalnya if false if false kan gak pernah masuk ya bloknya gak pernah masuk ke situ false-nya misalnya false-nya adalah static ya bukan dari runtime gitu misalnya kita masukin var a sama dengan false terus bawahnya if false nah kode yang di dalam if false itu udah pasti gak pernah ke-execute mau gimana caranya orang hardcode ke-false nah yang begitu terus saya tahu oh ini kode tidak pernah dipake gitu deadcode istilahnya kalau istilah teknisnya itu deadcode kodenya kode mati itu ada tapi gak pernah gak pernah bisa di-execute gimana caranya nah praktiknya ini sering dipake kalau kita pengen pasang-pasang suatu alat yang khusus untuk development misalnya kayak beberapa library kayak misalnya Redux atau apa kan mereka butuh pasang developer tools gitu ya nah developer tools kan gak gak ada urusannya kalau di production maksudnya di production kita mau debug pakai developer tools gitu gak gitu itu digunakan saat development jadi di kodenya kita mesti kasih tahu bahwa ini kode harus di-eliminate ketika kita mau kirim ke production makanya kita harus bikin biar dia masuk ke deadcode elimination itu caranya ya kita bikin kayak static 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 evaluated gitu misalnya kita bikin dev sama dengan false atau true nah nanti itu yang dipasing ketika proses buildnya misalnya ketika build production oh devnya berarti harus selalu di-false nah karena dia tahu false dan dia tahu bahwa dia deadcode yaudah kode-kode soal developer toolsnya gak pernah dikirim ke production nah praktikalnya itu udah di-handle sama library macam kayak terser atau kalau teman-teman gak tahu lagi itu biasanya ada ada apa abstraction-nya di atasnya misalnya teman-teman pakai roll-up atau webpack atau fit kalau yang sekarang ya itu tool-tool di atas itu sebenarnya di bawahnya pakai kayak macam terser dan lain-lainnya yang melakukan hal itu dan developer sekarang mungkin gak perlu tahu tapi buat saya sih kayaknya perlu tahu perlu tahu aja ya sekedar yang penting tahu bahwa si tools ini akan mengerjakan proses-proses untuk membuang duplikasi-duplikasi itu baik wah keren-keren tools-tools sekarang dari Lucy Widia 2 Pak saya mau tanya apakah kalau bikin UI dalam satu file sampai 12 ribu lain itu wajar di perusahaan besar seperti Tokped mohon dijawab karena saya belum berpengalaman hampir gak ya karena salah satu hal yang jadi poin penting ketika kerja di perusahaan gede atau kecil itu sebenarnya kolaborasi atau kalau dari urusan bisnis berarti pinginnya bisnisnya long running long running berarti produknya harus support bisnisnya yang long running itu berarti kan kalau maunya adalah ketika kita nambahin fitur atau kita ketemu bug kita bisa poin ke tempat yang tepat dalam waktu yang cepat nah kebayang gak usah 12 ribu seribu aja seribu aja saya pusing kadang lihatnya ini seribu nih udah mulai panjang scrollnya panjangnya retitiknya susah belum lagi kalau kodenya kita bisa taruh sembarangan jadi kayak kita gak adopsi pattern atau struktur yang memang disetujui sama semua orang semua orang di perusahaan itu nah itu juga kenapa banyak orang yang adopsi framework karena framework salah satunya adalah mereka mengenalkan convention kan convention biasanya termasuk cara natain filenya cara membagi tanggung jawab dari masing-masing file yang misalnya oh file ini dia bentuknya model oh file ini bentuknya use cases atau controller oh file ini buat connection ke DB nya nah dengan adanya convention itu semua orang punya cara pandang atau cara berpikir yang sama jadi ketika ada bug semua orang bisa punya flow untuk the bug yang hampir mirip-mirip jadi harapannya sih maintenance-nya lebih mudah kalaupun maintenance lebih mudah itu ada banyak hal gak cuma urusan itu tapi itu adalah satu hal yang mendukung proses collaboration dan maintenance lebih baik sih oke jadi no problem kesimpulannya 12 ribu pun asal kenceng-kenceng aja ya asal kuat ya gak apa-apa tapi kan itu ya balik lagi apakah performance adalah segalanya bisa jadi enggak karena buat apa website cepat tapi kita gak bisa tambahin fitur buat apa website cepat tapi kalau ada bug kita kebingungan ya itu kan sama aja dengan website-website legacy kita kan kenapa orang-orang sekarang pada pakai framework-framework javascript yang orang tahu itu lambat orang tahu itu lambat ya bandingin aja kita nulis html html plain gitu ya sama kita nulis react.js ya udah pasti lebih cepat kita nulis html biasa secara pengguna ya pengguna ya karena kan pengguna gak mau tahu itu react atau html secara hasil akhir lebih cepat kalau pakai yang html pure tapi apakah kita bisa cycle development kita apakah bisa secepat perkembangan bisnis bisnis sekarang jalannya cepat kencang banget kan dia maunya seminggu tiga kali deploy atau bahkan sehari lima kali deploy karena banyak fitur banyak bug yang harus dibenerin nah kalau pakainya masih kayak misalnya native html css-nya dimana-mana js-nya dimana-mana misalnya ya model kayak dulu script-script gitu yang gak ada masalah asal kita bisa memastikan bahwa si developer tetap bisa punya velocity yang bagus punya productivity yang bagus yang gak ada masalah tapi kalau itu jadi problem mungkin kita harus ambil trade-off-nya gitu jadi kayak mungkin performance turun masih masuk dalam apa ya apa sih istilahnya oh gak apa-apa gitu loh maksudnya oh turun segini gak apa-apa karena developer kita bisa ya toleransi masih masuk ke toleransi kita jadi memang kadang-kadang ada hal yang perlu kita toleransi gitu untuk mengambil suatu pilihan karena kadang-kadang kalau kata orang gak ada yang silver bullet ya kita ambil yang html misalnya html native ya resikonya development-nya lambat kalau kita ambil react resikonya performanya turun tapi productivity-nya naik tinggal kita dan tim setuju yang mana yang mau diambil gitu dibalansi lah gitu ya ini kepentingan mana dulu yang kita mau ambil ya oke bagus tuh mudah-mudahan bisa menjawab Lutfi Wijaya dan kedua terakhir dari Fadli Zil pertimbangan utama untuk menentukan konten-konten tertentu yang akan dirender via SSR dan CSR itu balik ke obrolan tadi ya kirim hanya yang dibutuhkan jadi mungkin pertanyaan dibalik atau saya balikin kenapa orang butuh SSR kan karena dia gak mau prosesnya dikerjain di klien gitu which is berarti kalau prosesnya dikerjain di klien berarti kita kirim dulu resource-nya nanti klien processing nanti baru mereka dapat kontennya berarti kan prosesnya lempar-lemparan ya dari server ke klien klien processing baru dapat konten sementara kalau SSR kita prosesnya di kita which is kita bisa kontrol mesinnya ya kita mau sekencang apa kita bisa kontrol mesinnya misalnya terus kita kasih bentuknya udah jadi pengguna cukup nampilin aja jadi yang kerja browser-nya tinggal nampilin aja gak perlu gak perlu bikin request lagi gak perlu nambahin apa-apa nah masalahnya ketika kita tahu bahwa behavior SSR adalah begitu dia kerja di server terus kasihin ke klien dalam bentuk jadi apakah semua hal harus kita lakukan begitu karena ya balik lagi SSR ada di kita mesinnya punya kita yang bayar kita berarti makin banyak prosesnya makin mahal dan bisa jadi makin banyak prosesnya makin lama karena beberapa hal mungkin gak kritikal harus ada di awal misalnya kayak contohnya tadi Tokopedia itu banyak rekomendasi di bagian bawah yang kita gak tahu dari 1 juta pengguna apakah mereka scroll semua mungkin sebagian besar gak sebagian besar masuk ke homepage-nya Tokopedia terus mereka udah lihat kategorinya mereka langsung klik masuk ke kategorinya misalnya mereka mau bayar keuangan atau mau isi pulsa kan gak perlu scroll rekomendasi berarti kehadiran rekomendasi di halaman homepage-nya Tokopedia bukan hal yang kritikal nah hal-hal yang begitu itu gak perlu DSSR jadi balik lagi diperhatiin ciri khas halamannya karena kayak gak ada patokan yang pasti bahwa ini gak boleh DSSR ya boleh aja kalau mau DSSR semuanya gak apa-apa cuma kayak berarti rada sia-sia karena gak semua orang akan scroll ke bawah jadi biasanya rule of thumb-nya sih yang kelihatan pertama kali di layar ketika kalian muat terus tanpa di scroll-scroll nah itu bagian yang ada di layar device itu itu biasanya adalah bagian yang dianggap paling kritis karena itu juga jadi bagian yang akan diukur sama alat-alat pengukur tadi kan alat-alat pengukur tadi kebanyakan gak melakukan action ya mereka gak scroll mereka gak ngapa-ngapain mereka cuma muat halamannya ukur udah berarti kalau mau dapat performance yang bagus dengan alat ukur yang kita tahu behaviornya begitu yaudah berarti utamakan bagian yang kelihatan di layar aja sisanya yang di bawah kita pikirin apakah memang harus SSR atau SSR sebagian atau totally gak usah SSR jadi ketika user scroll baru kita ambil datanya jadi begitu oke mudah-mudah menjawab ya saya sih paham-paham dikit oh ya 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 bener-bener anggap aja paham anggap aja paham ya tapi saya rasa itu kayaknya ini server side rendering sama client side rendering deh bener ya bener ya bener ternyata pertanyaan terakhir dari Yuda Prasetyo Haki mau tanya Om Irvan kalau cara load image yang bisa menyesuaikan container itu yang efektif bagaimana ya apakah JS nya cek dulu with layarnya atau bagaimana terima kasih gak usah sebenarnya karena native HTML nya sebenarnya ada beberapa tag yang sudah bisa mengakomodir itu jadi misalnya kalian belajar tag-tag IMG IMG SRC itu sekarang slide IMG SRC itu sekarang ada namanya SRC dash set source set apa-apa saya lupa namanya SRC set nah source set itu isinya adalah beberapa image dengan dimensi yang berbeda-beda jadi misalnya IMG SRC isinya 360 piksel tapi di source set isinya 306 piksel 800 piksel sama 1000 piksel nah nanti kita define misalnya yang 300 piksel itu dimuat ketika device nya ada di ukuran misalnya 360 piksel itunya layarnya terus yang ini jadi beda-beda ketika di desktop image nya yang itu ketika di mobile yang beda lagi itu kalau pakai IMG ada juga yang pakai namanya picture memang tag nya berarti picture nah picture di bawahnya picture itu ada nested nya namanya source dari picture source kalau tidak salah nanti koreksi kalau salah picture source nah source ini ini juga bisa adaptif adaptif terhadap ukuran kalau tidak salah dan adaptif terhadap ekstensinya jadi kita bisa kirim ekstensinya beda-beda misalnya kayak tadi kan kita tahu bahwa ada gambar dengan versi WP ada gambar dengan versi JPEG which is kita tahu JPEG lebih besar daripada WP tapi gak semua browser support WP jadi caranya kita kirim dua-duanya pakai tag yang picture tadi nanti biar browser yang nentukan oh gue browser itu support WP jadi yang gue load adalah yang WP yang PNG gak diapapain gak di load nah itu jadi itu kenapa kita perlu belajar IPI-IPI nya browser jadi browser bisa ngapain sih nanti dari kita tahu browser bisa ngapain jadi kita bisa menentukan langkah apa yang bisa kita ambil untuk optimasi itu terus apa lagi ya ya itu sih kayaknya ya sesuaikan sama itunya ya sama tag-tagnya enak banget sekarang ya berarti kalau kita pakai CSS modern apa CSS framework yang modern juga berarti kalau begitu kita pakai di handphone juga dia akan load yang sesuai ya image nya atau kalau memang model image nya pakai CSS misalnya background image gitu ya ya berarti pakai teknik jaman dulu pakai media query gitu ya kalau media query nya segini ya pakai background image nya segini segini mungkin terlihat sepil ya tapi kalau itu dikerjakan bisa impactful karena image ini kalau saya bilang quick win kalau mau ngurusin web performance sebelum ngurusin yang lain urusin image deh karena image itu quick win gampang di compress nya ketika di compress bisa double kurangnya jadi kayaknya misalnya dari 100 kilobyte ketika di optimasi itu bisa dapat 50 kilobyte yang berarti setengahnya javascript mati-matian belum itu dapat segitu bisa kurangi setengah dari ukuran sebelumnya itu susah banget jadi daripada utak-katik gutak-katik gatok di kodenya mending ngurusin image setuju sih ibaratnya kata juga image itu kan komponen penting banget di web ya gimana tampilan itu akan jauh lebih menarik biasanya kalau kita pakai gambar-gambar tapi karena bukan bagian kode gitu ya jadi orang-orang banyak berpikir bahwa yaudah gak usah dioptimasi karena bukan bagian kode kalau kode kan kita punya akses penuh gitu untuk mau gimana caranya itu yang juga bikin image sering terlupa atau secara tanggung jawab memang ada di luar dia karena image kan rada-rada tricky ya mungkin kita udah tahu caranya image harus dikompres harus di ukurannya disesuaikan tapi misalnya image-nya adalah user generated content gitu misalnya CMS atau kayak di Tokopedia user upload product kan gimana cara kita optimize-nya ya berarti engine-nya harus support optimization misalnya ketika user upload ya bikin versi banyak gitu ketika upload misalnya dia uploadnya ukuran seribu kali seribu kita langsung bikinin 500-500 300-100 nah tanpa disupport bagian lain mungkin image rada-raada susah atau ada beberapa image manager yang terparti service yang udah support runtime optimization nah tapi kan untuk adopsi itu kan gak bisa orang front end tiba-tiba bos pakai ini hilangkan bayar terus mungkin harus ada keputusan dari misalnya orang cloud-nya assess apakah itu beneficial gak buat kita jadi memang kayak kerjasama sih dari banyak hal karena image itu quick win tapi di banyak hal jadi hal yang tricky karena tanggung jawabnya ke sana sini menarik menarik percakapan kita tapi waktu sudah habis nih jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi kita akan masuk langsung ke bagian ketiga untuk kesimpulan mungkin Mirvan bisa menyimpulkan topik kita hari ini sekaligus inspirasi dan motivasi buat semua teman-teman yang masih hadir di webinar ini mengulang yang tadi bahwa web itu punya keunggulannya sendiri gak perlu di compare compare juga dengan orang-orang yang develop apps karena apps punya keunggulannya sendiri web punya keunggulannya sendiri gak usah oh ini harus web oh ini harus app tapi memang ada tipe-tipenya jadi ada tipe-tipe aplikasi yang cocoknya di web ada tipe-tipe aplikasi yang cocoknya di apps itu itu harus diketahui terus tadi prinsip paling utama di web adalah lebih kecil lebih baik lebih sedikit lebih baik jadi jangan tanya kalau oh ini lebih baik ngirim segini apa segini ya kalau lebih sedikit lebih baik masalahnya untuk achieve itu memang panjang ceritanya tapi kan kalau obrolan bodohnya yaudah lebih sedikit lebih baik lebih kecil lebih baik pengguna gak butuh gak usah dikirim teknisnya mungkin rumit terus tadi perlu diketahui bahwa web performance itu kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama satu-satu organization misalnya CTO-nya belum berpikir bahwa web performance itu penting yang gak akan jalan atau banyak orang-orang lain misalnya tim marketing tim SEO tim lain gak berpikir bahwa web performance penting yang gak akan jalan juga karena mereka punya andil terhadap bagus dan tidaknya web performance misalnya tim marketing tambah-tambahin skrip terus-terusan karena mereka gak peduli dengan web performance tapi kalau peduli mereka akan cari skrip-skrip yang optimal jadi dukungan dari semua pihak itu akan membantu web performance pekerjaan tersebut terus make sense dibuat make sense kerjaannya jadi jangan gila-gilaan kayak orang gila harus seratus itu di banyak kasus gak make sense mencapai seratus misalnya kondisi webnya udah ada terpartinya yang gak bisa dilepas ada pakai Google Analytics yang gak bisa dilepas karena itu penting buat perusahaan yang gak usah gila ngejar seratus gak usah ngejar perfect point ada angka yang masuk akal untuk setiap aplikasi misalnya aplikasi ini yang masuk akal adalah 70 jadi gak usah gila-gilaan cukup sampai 60-70 selesai sisanya adalah awareness kita bahwa tiap kali nampakan fitur kita mesti cek pulang tapi gak usah gila sampai 100 terus tadi bertahap berkelanjutan jadi jangan maunya loncat langsung jadi bagus terus maunya sekali kerja selesai berkelanjutan tiap tambahin fitur di cek lagi tiap tambahin fitur di cek lagi itu itu kalau saat performance ya asik banget oke deh kalau teman-teman ada kepingin kontak Mirvan kontaknya kemana nih sekarang sekarang saya di twitter ada di twitter di mas underscore ipan atau di github lah github di github ya kalau github aktif saya open issue saya tahu oke baik oke terima kasih untuk teman-teman yang terus masih bertahan dan Pak Mirvan thank you banget untuk sharing kita yang asik banget malam hari ini semoga selalu sehat selalu ya baik teman-teman sebagai pengumuman nanti kita akan ketemu di bulan April karena ini adalah seri kita yang terakhir di bulan Maret ini dan kita akan masuk ke bulan puasa tetapi jangan khawatir karena PHP ID online learning bulan berikut sudah penuh full ada 5 pemateri yang akan mengisi masing-masing 3 hari ada Om Fadil Sikri akan bicara soal digital marketing tanggal 5, 6, 7 dan ada Coach Andika Wijaya Kurniawan tanggal 8 sampai 10 digital agency terus ada Ritim Geek Hunter 11 sampai 13 kita akan ngomongin soal talent HR talent IT maksudnya sorry waduh saya salah judul terus kita tanggal 14 sampai 16 ada Om Eko Suprapto Wibowo dari RT RW apa ya saya lupa remote worker Indonesia RW ID dan yang terakhir di 18 sampai 2 berapa tuh itu itu Denny Eko Eko Prila Wanto kita akan ngomongin soal agility and team tidak ada topik teknikal dan ini dimulai jam 9 malam jadi memang agak gagak malam karena memang dilaksanakan setelah taraweh jadi teman-teman selesai taraweh ya sambil kongko-kongko di rumah kita akan ngobrol-ngobrol ini bentuknya toll show jadi teman-teman juga bisa join bisa bertanya-tanya bisa gabung masing-masing pemateri 3 hari jadi topiknya sudah ada nanti akan dipublish minggu depan so kita stay tune di PHP ID Online Learning semoga kita tetap semangat ikut belajar terus karena di online learning selalu ada ilmu baru yang bisa kita dapat dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana yang menjadi pemateri sekaligus yang membuat juga learning.byphp.id selalu saya sebut dalam setiap PHP ID Online Learning karena teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID dari seri 1 sampai dengan 179 malam hari ini itu ada di learning.byphp.id atau follow juga carik bot aka Om Luri Darmawan teman-teman bisa follow telegram PHP ID Learning misalnya hari ini tentang web nah topik-topik tentang web juga teman-teman bisa follow carik wah carik sekarang makin canggih dia sudah punya kemampuan untuk jadi admin juga jadi nendang-nendangin spamer wah inovasi baru dari om Luri Darmawan terima kasih untuk Om Luri Darmawan dan PHP ID Online Learning juga masih membuka donasi teman-teman yang mau berpartisipasi di Online Learning boleh berkunjung ke s.byphp.id slash donasi ada receh-receh teman-teman di OVO Shopee Pay GoPay dan sebagainya boleh scan QR Code dan menyumbang untuk PHP ID Online Learning oke deh Om Irfan thank you banget sukses selalu semoga kita cepat ketemu nanti di offline bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.